Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat dan pemirsa semuanya Semoga sampai saat ini Anda dalam keadaan sihat Dan tetap semangat Oke di video kali ini Saya akan membuat tutorial Cara servis lampu super cepat Lampu LED Tanpa modal Hanya barang-barang bekas lampu yang mati Dan bagaimana caranya Tinggal dipegang ujungnya Pakai solder saja nyala Kita ngetes lampu satu persatu Gampang sekali Dan bagaimana caranya Langsung saja kita ke PKB Ingat Like dan subscribe itu gratis Selamat menonton Oke Yang pertama-tama Ini lampu sudah mati Lampu sudah mati Dan kita coba lagi apakah benar-benar mati Akan kita betulkan Caranya mudah sekali Kita colok Bisa dilihat Tidak hidup sama sekali Ya karena ini lampu Kemungkinan ada yang putus Kita cek Cuma pakai solder nantinya Kita cabut dulu Minang mati Dan ini yang hidup Ini yang hidup Kita coba Bentar Ini hidup Ya terang Lumayan Hidup Hidup Oke Kita cabut dulu Dan kita copot dulu Ini akan kita tes Pakai solder yang hidup Ini yang hidup Cara ngetes ini mati apa enggaknya Cuma pakai tangan Ya Ini tangan Paling ujung Disentuh Dan ini solder yang sudah panas Kita tes Ini nyala Walaupun tidak seterang Ini hanya untuk ngetes Ya Nyala Nyala semua Oke Ini tadi yang hidup Ya Yang masih normal Kita tutup kembali Karena ini lampu Murahan Wajar Ya Kalau tidak awet Dan walaupun lampu Mahal pun Bisa diganti nantinya Caranya gampang Dan ini yang sudah mati Kita pegang ini Kita tes Mana yang mati Nyala ya Bisa dilihat Nyala walaupun redup Nyala 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 Kita matikan dulu lampunya Lampunya kita matikan dulu Biar kelihatan Ya nyala 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 Harus gerak cepat ya Jangan sampai kelamaan Nyala Nyala Nah yang ini Yang mati ini Yang mati kelihatan nih Ini yang mati kelihatan nih Ada titik hitamnya Bekas Kebakar Dan hanya satu Kita ganti Kita nyalakan dulu lampunya Biar terang Ya Ini yang mati Bisa dilihat Ada hitam-hitamnya ini Dan kita Ganti pakai yang Bekas ya Anggap saja ini bekas Karena gak ada bekas Karena lampu saya awet Karena lampu saya awet-awet semua Karena kasih kapasitor Jadi awet Dan ini caranya Dimana ambil salah satu saja Misalnya ini lampu sudah rusak Ya Kita tes dulu Misalnya kita tes Ada yang hidup Kita tes nyala Misalnya ini Ya Ini hidup semua Kita ambil salah satu saja Kalau di Kupas pakai cutter Ini rusak Caranya begini Tinggal digunting ya Digunting Diambil segini Disisain dikit Nah begini Ini hanya berlaku Untuk Yang Sudah rusak Ya ini karena Gak apa-apa untuk tutorial Demi anda-anda sekalian Ini di cutter Potong cutter Jadi ini masih nempel Di PCB Kita cutter saja Langsung kita potekin Kita cutter begini Jadi MCB nya Jangan sampai lepas Ini kalau dicunggal Gini langsung rusak Ini lampu SMD ya Lampu-limanya kuat Bisa dilihat Ini sudah dipotek Ya MCB nya masih PCB maksudnya Maaf Ini masih nempel Di PCB Dan ini perlu kita Krik Dikerik dulu Pakai Ini Cutter Begini caranya Ujung-ujung Sama ujung Untuk nyur dan nyambung Tadi yang rusak Oke Bisa dilihat Ini dikerik Pakai Cutter ya Misok cutter Untuk nempel Kalau dikupas Gini pasti rusak Karena ini SMD Ini dari bekas lampu Anggap saja Dari bekas lampu Yang sudah rusak Yang sudah mati Tapi tidak Mati semua lampunya Jarang ya Yang masih hidup Dan kita tadi Ini yang rusak Kita congkel dulu Ini satu saja Yang rusak tadi Kita buang dulu Kita buang dulu pakai cutter Ya satu saja Ini sudah kita buang Kita krik disini Untuk nyolder Tadi sama sini Karena ini Pemasangan semua lampu Di seri Kalau mati satu Pasti mati semua Kita taruh disini Ini disini Dikerik dulu Baru solder Ini Lampunya tinggal ditempel Begini Baru kita Antar solder Sini Amas ini Di lampunya Yang tadi Copotan tadi Yang sama PCB ya Ini masih sama PCB nya Ini tanpa modal Ya Anggap saja Ini bekas Selampu Ya yang rusak Jadi kalau Matinya satu Apa dua Diganti saja Begini Oke Kita lanjutkan Jadi ini fungsinya Kayak dioda saja Ya Yang ini Baratnya kecil Ini gede Dan ini Kecil Ini gede lagi Karena di seri ya Ini gede Yang lebar Baratnya ini Kita sambung Yang ke Ini dapatnya Barat yang Kecil Begini Jadi pas Kecil dulu Gede Baru Barat Kecil lagi Barat gede lagi Oke Kita langsung Solder Sekarang tinggal Proses penyulderan Jadi Solder dulu Yang sebelah Dan ini Sebelah Di Solder dulu Nanti Biar Lengket Oke Kita lanjutkan Oke Bisa dilihat Jadi Ini Nyuldernya Ditumpangin Jangan sampai Kebalik Kalau ini Baratnya Kecil Ini gede Ini Dari gede Ke kecil Lagi Gede lagi Karena di seri Seperti dioda Oke Sekarang Kita matikan Lampu Kita tes Pake Solder Apakah Nyala Semua Bentar Bisa dilihat Nyala Semua Oke Nyala Semua Udah Nyala Semua Dan Sekarang Kita Coba Kita Coba Kita Hidupkan Lampunya Dulu Biar Terang Ya Sekarang Kita Coba Apakah Nyala Ini Tidak Ada Rekayasa Real Ya Kami Hanya Membantu Anda Semua Cara Service Yang Cepat Ya Tinggal Dipotong Di Sekalian PCB Dan Kita Coba Apakah Hidup Bisa Dilihat Hidup Ya Karena Kena Kamera Kayak Gini Tuh Nyala Terang Hidup Semua Oke Dan Kita Pakai Tutup Bisa Dilihat Cukup Simpel Sekali Cukup Simpel Sekali Ini Langsung Dicolok Terang Nyala Ya Kita Cabut Jadi Intinya Tadi Dari Bekas Lampu Yang Murahan Boleh Yang Rusak Ya Ini Karena Lampu Saya Awet Tidak Ada Yang Rusak Karena Pakai Kapasitor Di Seri Ya Ini Saya Korbankan Untuk Anda Sekalian Jadi Biar Anda Paham Jadi Ini Anggaplah Ini Bekas Lampu Murahan Yang Sudah Jebol Dipastikan Masih Ada Lampu Yang Ini Hidup Kita Potong Pakai Gunting Tadi Sisi Begini Sisi Begini Sama PCB Terus Dikerik Dikerik Terus Ditumpang Tadi Jadi Numpang Di PCB Sini Dan Ini Diambil Dulu Tadi Yang Mati Biasanya Ini Ini Ada Titik Hitam Itu Bisa Kelihatan Sekali Kalau Udah Hitam Itu Tengah Ini Udah Mati Karena Di Seri Kalau Mati Satu Atau Dua Dipastikan Lampu Ini Paeh Atau Mati Dan Untuk Lampu Apa Saja Bisa Ya Mau Yang Bermerek Philip Mau Yang Apa Ya Misalnya Ini Merk Philip Misalnya Jadi Kalau Ini Masih Hidup Semua Ya Cara Ngetesnya Juga Sama Tadi Ini Lampu Yang Mahal Tinggal Begini Saja Tuh Sebentar Kita Matikan Lampunya Biar Ketahuan Ini Ngetesnya Juga Begini Ya Kalau Ini Masih Bagus Semua Ngetesnya Juga Sama Kelihatan Ya Dites Ya Tapi Bisa Kelihatan Dari Tengahnya Udah Hitam Dipastikan Udah Putus Dan Bisa Diganti Pake Lampu Lampu Yang Kayak Gini Yang Murahan Diambil Salah Satu Misalnya Putus Nya Cuma Satu Digunting Saja Ya Kalau Dicungkel Pasti Rusak Ini Karena Ini SMD Ya Lemnya Kuat Kecuali Beli Lampu LED Yang Baru SMD Cuma Masangnya Agak Susah Makanya Saya Kasih Gampang Tinggal Dipotong PCB Segini Sekarang Kita Hidupkan Lagi Oke Kita Tutup Kembali Kalau Ini Pilip Masih Bagus Jadi Begitu Kesimpulannya Tadi Kesimpulannya Tanpa Modal Bisa Service Bekas Lampu Yang Rusak Jangan Dibuang Dimanfaatkan Cara Service Cuma Begini Kalau Mesin Itu Jarang Rusak Rata Rusak Di Lampunya Karena Lampunya Ini Di Seri Karena Umurnya Sudah Lama Kalau Putus Satu Semua Pasti Mati Karena Di Seri Oke Itu Saja Dan Ini Untuk Kuatnya Terakhir Kita Tetesin Lamp Power Tapi Jangan Kebalik Kalau Kebalik Nggak Hidup Nantinya Dibalik Lagi Jadi Posisinya Di Seri Kalau Nanti Misalnya Masang Lampunya Kebalik Dicoba Nggak Hidup Dibalik Saja Oke Terakhir Kita Tetesin Lamp Power Glue Biar Ini Nggak Lepas Kalau Kena Panas Seperti SMD Yang Ini Ini Juga Ada Lamp Kuat Oke Kita Tetesin Dulu Tidak Ada Unsur Rekayasa Ini Real Hanya Untuk Membantu Pada Saudara Saudara Pada Kawan Kawan Kita Yang Pengen Kreatif Lampu Yang Rusak Dikumpulin Dikanibal Diambil Saja Yang Bisa Begini Dilim Tetesin Sudah Kuat Intinya Kalau Kena Panas Biar Tidak Copot Karena Yang Lain Juga Pakai Lim Begini Saja Kita Tutup Kita Tutup Kita Singkirkan Solder Dulu Cukup Dengan Solder Tadi Alhamdulillah Lampu Terang Benderang Dan Ini Kedip Aslinya Tidak Kedip Karena Dekat Kamera Anda Harus Paham Kamera Ketemu Ini Kalau Dijauhin Ini Tidak Oke Jadi Pemahamannya Harus Bener Jangan Hanya Sebentar Sebentar Protes Protes Sebentar 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 Protes Protes Sebentar Sebentar Kami Tidak Tidak Tujuan Lain Hanya Membagikan Ilmu Kepada Teman Teman Yang Mau Kalau Yang Tidak Mau Apa Abaikan Saja Dan Ini Caranya Sangat Mudah Sekali Simple Cukup Dengan Gunting Tadi Sama Solder Solder Tadi Untuk Mengetes Lampu Mati Atau Tidak Tinggal Dipegang Ujung Nya Begini Ujung Nya Ini Dipegang Disini Juga Bisa Kenapa Bisa Nyalah Karena Solder Induksi Dengan Sarat Soldernya Tidak Nyetrum Kalau Soldernya Sudah Rusak Nanti Kestrum Tapi Rata-rata Solder Tidak Nyetrum Misalnya Misalnya Kita Berbagi Ilmu Sangat Mudah Sekali Semoga Bermanfaat Cukup Sekian Dan Mohon Maaf Apabila Kekurangan Dalam Tutorial Ini Karena Kami Juga Manusia Biasa Ya Tidak Ada Yang Sempurna Dan Saya Juga Tidak Ada Kata Sok Pinter Tidak Kita Hanya Saling Berbagi Saling Merasakan Dan Saling Berbagi Khususnya Yang Seperti Kita Ini Kadang Kadang Lampu Sebulan Rusak Tidak Bisa Ganti Karena Ya Mungkin Karena Ekonomi Dan Maklum Kita Harus Saling Berbagi Caranya Dimana Lampu Lampu Bekas Kita Manfaatkan Bisa Hidup Lagi Dengan Cara Yang Sangat Simple Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dan Semoga Bermanfaat Cukup Sekian Dan Tunggu Video Saya Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh